Intro Halo assalamualaikum pemirsa dirumah Apa kabar? Kembali lagi dengan saya Bunda Jahra Di channel berbagi resep masakan Nah pemirsa hari ini Aku mau buat yang simple Dan enak Ini cemilan untuk anak-anak Dan keluarga di rumah Pas banget disajiin waktu weekend Yang pasti rasanya endolita Nah pemirsa bahannya itu apa aja Simple banget pemirsa dirumah Hari ini di video ini Aku mau buat pizza roti Yang gampang banget Mudah dan simple Dijamin semua orang bisa memasaknya Oke gak perlu tunggu lama-lama lagi pemirsa Kita langsung aja Tapi sebelum itu jangan lupa ya pemirsa Tekan tombol subscribe Like dan komen Jika resep dan channel ini bermanfaat Untuk pemirsa di rumah Pemirsa bisa share ke sosial media kalian semua Oke gak perlu tunggu lama-lama lagi pemirsa Kita langsung aja ngebuatnya Nah pemirsa Nah pemirsa bahan yang digunakan Untuk pembuatan pizza roti Yaitu ada keju yang sudah diparut Dipakai secukupnya aja ya pemirsa Kemudian ada oregano Ada 10 lembar roti tawar Yang sudah tidak ada kulitnya Atau pemirsa bisa beli Yang memang udah dikupas kulitnya Kemudian ada sosis yang sudah digoreng Terlebih dahulu ya pemirsa Diiris-iris seperti ini Terus digoreng Lalu ada juga saus tomat Nah nanti ini kita pakai buat olesannya ya pemirsa Nah cara buatnya gimana Ikutin terus ya pemirsa videonya Oke kita siapkan bahan yang pertama Yaitu roti Yang pemirsa di rumah Kemudian kita olesi dengan saus tomat Tentunya Oke ini saus tomat kita olesi Nah misalnya buat ibu-ibu nih ya Cari uang tambahan sambilan gitu Bantu-bantu suami di rumah Ini juga bisa loh dijadikan ide usaha maksudnya Atau ide bisnis Lalu kita kasih oregano di atasnya Nah kemudian kita tambahkan sosis di atasnya Lalu kita kasih keju di atasnya Nah siap kita panggang Atau kita taruh di atas telepon pemirsa Nah sekarang kita panaskan teflonnya pemirsa ya Sebelumnya diolesin dulu pakai margarin Di oven juga gak apa-apa Jadi karena aku buatnya simple-simple aja Dan bahan seadanya serta sederhana Yang gampang dibuat Jadi cukup seperti ini aja pemirsa Ini tunggu sampai rotinya ini agak matang Atau rotinya ini udah panas ya pemirsa Nah ini dia pizzanya pemirsa Mudah bukan membuatnya Simple, sederhana dan enak Nah mudah kan membuatnya Bisa dijadikan bekal sekolah juga Dan sampai disini dulu ya pemirsa Resep dari aku Saya Bunda Jahra Sampai ketemu lagi di resep aku berikutnya Assalamualaikum